Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar dapat pemberitahuan ketika ada video terbaru Pada hari ini kita akan membahas cara perkalian ratusan dengan puluhan Lanjut ke contoh soal yang nomor 1 729 dikalikan dengan 25 Sama dengan titik-titik Kita buat cara bersusunnya saya taruh di bawahnya 729 dikalikan dengan 25 Langkah pertama kita kalikan dulu yang satuan Satuannya disini adalah angka 5 Berarti 5 dikalikan 9 sama dengan 45 Saya tulis 5 kemudian nyimpan 4 Langkah selanjutnya masih fokus di satuannya 5 5 ini kita kalikan dengan puluhan Berarti dikalikan dengan 2 5 kali 2, 10 Kemudian ditambah angka simpanan tadi 4 Menjadi 14 Nyimpan 1 Kemudian 5 ini masih satuan Kita kalikan dengan 7 5 kali 7, 35 Ditambah 1 menjadi 36 Kemudian kalau satuan ini sudah selesai Maka kita lanjut ke puluhan Fokus ke angka 2 2 ini kita kalikan dengan 9 Puluhan dikalikan satuan 2 kali 9 Berapa? 18 18 plus kita tulis 8nya dulu Kita taruh di bawah angka 4 Angka 4 ini kan puluhan Mengapa kok kita taruh di bawah angka 4? Karena disini angka 2 ini adalah puluhan Puluhan kali satuan puluhan Maka kita luruskan di angka puluhan Berarti lurus angka 4 2 kali 9 saya ulangi 18 18 berarti nyimpan 1 Kemudian 2 dikalikan dengan 2 4 ditambah 1 menjadi 5 Tidak menyimpan Sudah habis simpanannya Kemudian kita kalikan 2 Dikalikan dengan 7 Adalah 14 Setelah itu kita jumlahkan 5 Tetap 5 Karena tidak ada tambahannya Kemudian 4 ditambah 8 12 Nyimpan 1 1 ditambah 6 7 7 ditambah 5 Berapa? 12 Nyimpan 1 1 ditambah 3 4 4 ditambah 4 8 Kemudian 1 nya tetap 1 Artinya disini 729 Dikalikan 25 Hasilnya adalah 18.225 Ini adalah contoh soal yang pertama Saya tambah lagi contoh soal yang kedua Misalkan 935 Kemudian dikalikan dengan 46 Sama dengan titik-titik Kita buat bersusun ya 935 Dikalikan dengan 46 Karena untuk soal yang nomor 1 Sudah saya jelaskan lebih detail Maka nomor 2 kita langsung saja untuk Mengerjakannya ya 6 dikalikan dengan 5 Berarti 30 Kita tulis 0 Nyimpan 3 Kemudian 6 dikalikan dengan 3 18 18 ditambah 3 21 Berarti nyimpan 2 6 kali 9 6 kali 9 berapa? 54 54 ditambah 2 Berarti 56 Setelah satuannya selesai Angka 6 nya Kita lanjut ke puluhannya Yaitu angka 4 4 dikalikan dengan 5 20 Ya Nyimpan 2 Kemudian 4 dikalikan dengan 3 12 12 ditambah 2 14 Berarti masih nyimpan 1 4 kali 9 36 36 ditambah 1 37 Kemudian setelah itu kita jumlahkan 0 1 ditambah 0 1 6 ditambah 4 10 kita tulis 0 Nyimpan 1 1 ditambah 5 6 6 ditambah 7 13 Kemudian nyimpan 1 1 ditambah 3 4 Jadi hasil dari 935 Dikalikan 46 Hasilnya adalah 43.010 Ya Ini 2 contoh soal Cara perkalian Ratusan dengan puluhan Apabila video ini bermanfaat Silahkan dibagikan ke Teman-teman yang lain Agar Kita belajar di rumah ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton